Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisawar Kanet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Telung Cerita yang ditulis oleh akun facebook yang bernama Raid Hussein Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi Mari kita masuk ke ceritanya Sebelum ia membuka pintu Ia mengintip terlebih dahulu di celah-celah Benar saja Di luar ada orang yang berdiri membelakangi pintu Terlihat dari perawakannya seperti bayu Pak Jamal kemudian membuka pintu Loh, Mas Bayu bukannya tadi pergi? Tanya Pak Jamal Namun orang itu hanya diam saja Lalu ia memberikan sebotol air kepada Pak Jamal Ini obat untuk istri dan anakmu Kamu juga jangan lupa meminumnya Ucapnya sambil memberi sebotol air kepada Pak Jamal Setelah memberi sebotol air Kemudian orang tersebut pergi ke arah kebun Pak Jamal yang melihat bayu penuh curiga Sepertinya ada yang tidak beres dengan bayu Ia kemudian mengikutinya dari belakang Namun karena suasana malam yang gelap Dirinya kehilangan cecah Cepat sekali Mas Bayu menghilang Batin Pak Jamal Tanpa pikir panjang Pak Jamal kemudian kembali ke rumah Ia segera menemui istrinya dan anaknya Bu, bangun Bu Pak Jamal membangunkan istrinya yang sudah terlap tidur Bu Lasmi kemudian terbangun Bukan hanya Bu Lasmi Anak-anak Pak Jamal pun ikut terbangun Lalu Pak Jamal memberikan sebotol air kepada istrinya Bu Lasmi yang tidak tahu apa-apa Tentu saja ia pun menanyakan Air apa ini Pak? Dari mana? Tanya Bu Lasmi Ini obat untuk ibu Mas Bayu tadi yang memberi Jawab Pak Jamal Tanpa sepengetahuan Pak Jamal dan Bu Lasmi Danur sudah meminum air tersebut Bahkan sudah hampir habis Loh, adek haus kah? Minumnya banyak sekali? Ucap Pak Jamal sambil memberi senyuman tipis kepada anaknya Tidak berapa lama setelah Danur meminum air tersebut Tiba-tiba badannya langsung terkapar Perutnya membesar Dari dalam mulutnya mulai mengeluarkan darah Keringan dingin mulai bercucuran Sontak hal itu membuat Pak Jamal panik Terlebih-lebih Bu Lasmi Ia terus memarahi suaminya Dirinya tidak menyangka bahwa suaminya seorang pembunuh Bapak tega banget sih Membunuh anak dari darah daging sendiri Ucap Bu Lasmi yang terus melontarkan kemarahannya Pak Jamal hanya diam Ia tidak tahu harus berbuat apa Ia terus memaki dirinya sendiri Yang tidak lain hanyalah seorang pembunuh Dalam kepanikan Danur terus memutakan Benda-benda tajam yang keluar dari dalam mulutnya Darah mulai membasai tempat tidur Danur Meski begitu Danur masih bisa bernafas Pak, kenapa diam saja? Cepat cari bantuan Ucap Bu Lasmi yang terus menangis Pak Jamal merasa bingung harus minta bantuan pada siapa Sementara dirinya Baru menempati rumah Bayu Dan belum mengenal warga sekitar Tidak berapa lama Bayu datang bersama seseorang Ia pun kaget ketika mendengar suara tangisan dari dalam kamar Apa yang terjadi? Tanya Bayu Setelah melihat keadaan Danur Sontak saja hal itu membuat Bayu geram Lantas ia pun menanyakan perihal kejadian yang menimpa Danur Dengan gugup Pak Jamal berusaha menjelaskan kepada Bayu Mendengar penjelasan dari Pak Jamal Bayu semakin geram terhadapnya Jamal Bukankah sudah saya peringatkan Jika ada kejenggalan segera tinggalkan Ingat ya bodoh Rasa penasaranmu itulah Yang akan membuat petaka bagimu nantinya Bukan hanya kamu Melainkan keluargamu sendiri Dasar bodoh Bentak Bayu Seharusnya kamu mengingat kejadian di rumahmu Itu juga akibat ulamu sendiri Yang meninggalkan istri dan anakmu Lanjut Bayu Bayu kemudian menanyakan air yang dibawa Pak Jamal Lalu Bayu memeriksa air tersebut Seketika itu Bayu langsung membuangnya Ketika hendak mengobati Danur Namun Bayu sudah terlambat Air yang diminum Danur Sudah merambat ke sekujur tubuhnya Danur pun tewas seketika Tubuh Danur seperti membusuk Matanya mendelik Dari duburnya keluar cairan anak Bu Lasmi semakin histeris Terlebih-lebih damar adiknya Danur Ia menangis sekencang-kencangnya Dengan memeluk tubuh Danur Seolah-olah ia tak rela Kehilangan kakaknya Kemana orang itu pergi? Tanya Bayu Pak Jamal memberitahukan bahwa Orang tersebut pergi ke arah kebun Ia pun menjelaskan Ciri-ciri orang yang perawakannya mirip Bayu Hanya saja Pak Jamal Tidak terlalu jelas melihat wajahnya Mas, kamu tunggu di rumah ya? Ucap Bayu kepada temannya Temannya, sebut saja Suryo Hanya menganggu Ia mengerti bahwa tugasnya Untuk melindungi keluarga Pak Jamal Kemudian Bayu bergegas keluar Mencari orang tersebut Semenjak kepergian Bayu Pak Jamal, Bu Lasmi, dan Mas Suryo Mereka hanya diam Tidak membuka percakapan Hal itu membuat suasana menjadi hening Mas Suryo pun keluar untuk mencari angin segar Namun ketika berada di luar Mas Suryo merasa ada keanehan Suasana di luar terasa sunyi Senyap Terlebih-lebih dirinya tidak mendengar suara Dari orang-orang sekitar Ia merasa ada yang tidak beres Kemudian Mas Suryo Masuk ke dalam rumah Berniat membawa mereka pergi Pak Jamal Ajak istri dan anakmu Kita bergegas sekarang juga Ucap Mas Suryo Mau kemana mas? Tanya Pak Jamal Sudah, ikut saja Jawab Mas Suryo singkat Bukannya segera bergegas Mengajak istri dan anaknya Pak Jamal malah mondar-mandir Seperti orang bingung Pak, ngapain? Ayo cepat kemasi barang-barang yang diperlukan Kita segera bergegas dari sini Ucap Mas Suryo Tapi Danur gimana Pak? Lagi-lagi Pak Jamal terus bertanya Bukan hanya bayu saja Yang dibuat emosi Melainkan Mas Suryo yang baru kenal Sudah dibuat emosi Oleh Pak Jamal Danur sudah mati Bisa diurus besok Yang terpenting Nyawa kita saat ini Jawab Mas Suryo Ada orang yang melayangkan teluhnya Teluh ini ditunjukkan Bukan kepada pribadi seseorang Melainkan ke rumah ini sendiri Maka orang-orang yang berada dalam rumah ini Akan mati semua Mas Suryo berusaha menjelaskan Sekarang cepat bergemas Kita segera bergegas Waktu kita tidak banyak Lanjut Mas Suryo Kemudian mereka semua bergegas Meninggalkan rumah bayu Kita pergi kemana mas? Tanya Pak Jamal Namun Mas Suryo tidak menjawab Pertanyaan Pak Jamal Pandangannya fokus ke depan Sambil memberi jalan kepada mereka Keberapa lama mereka pun Sampai di satu rumah yang sudah lama Tidak terawat Rumah ini adalah peninggalan Orang tua bayu Bayu yang menelusuri kebun Ia berusaha mencari orang yang membunuh Danur Semak pelukar sudah ia singkirkan Setiap pohon-pohon besar sudah ia periksa Namun keberadaan orang tersebut Belum juga ia temukan Tak berapa lama Bayu mendengar suara orang berlari Ia pun langsung mengejar Meski dalam kegelapan Terlihat samar-samar orang itu Menuju ke rumah bayu Belum sampai ke rumah Orang itu sudah lebih dulu Tertangkap oleh bayu Bayu berusaha melumpuhkan badannya Ternyata dia adalah Arman Pengkhianatan Pak Komar sengaja menyuruh Arman Untuk memberikan air tersebut Kepada Pak Jamal Dari mana Pak Komar tahu kediaman Pak Jamal Pak Komar menyuruh ingonnya Untuk mencari keberadaan Pak Jamal Dengan sekejap Ia pun langsung menemukannya Namun Dalam persembunyiannya Arman ditemukan oleh bayu Arman segera diinterogasi Siapa dalang dibalik semua ini Karena takut Arman kemudian menceritakan semuanya Ia menceritakan sosok Pak Komar Bahwa Pak Komarlah Yang sudah menyuruh dirinya Bukan hanya itu Pak Komar juga yang telah mengirim Berbagai telu Kepada Pak Jamal Arman juga menceritakan Ingon yang dimiliki Pak Komar Tidak mudah untuk melumpuhkan Pak Komar Cara satu-satunya Yaitu dengan membunuh ingonnya sendiri Dan untuk membunuh ingonnya Harus dengan nyawa seseorang Setelah mendengar penjelasan dari Arman Bayu akhirnya mengerti Tapi tidak melepaskan Arman begitu saja Arman tetap Bayu tahan Untuk tumbal nyawa Pak Komar Bayu membawa Arman Ke rumah peninggalan orang tuanya Bayu juga sudah mengetahui Bahwa Mas Suryo dan keluarganya Pak Jamal Sudah pindah dari rumahnya Sebelum Bayu pergi mencari Arman Dirinya sudah memberitahu Mas Suryo Agar segera meninggalkan rumah Kemudian mereka bertemu di rumah peninggalan orang tua Bayu Setelah mereka semua bertemu Lantas Mas Suryo menanyakan orang yang dibawa Bayu Siapa orang ini mas? Tanya Mas Suryo Bayu kemudian menjelaskan Bahwa Arman inilah pelaku dari kematian Danur Arman juga termasuk Afdi setiap Pak Komar Selain itu Arman juga yang sudah meneror keluarga Pak Jamal Hal itu Arman melakukan atas perintah Pak Komar Sebaiknya lepaskan saja mas Dan suruh dia kembali Ucap Mas Suryo Bayu mencerna ucapan Mas Suryo Ia sebenarnya ragu untuk melepaskan Arman Tapi apa yang diucapkan Mas Suryo ada baiknya juga Baiklah mas Ucap Bayu Tentu saja Arman sangat bahagia Karena sudah terlepas dari cengkeraman Bayu Tapi Arman tidak mengetahui Bahwa ingon Pak Komar sudah mengintai dirinya Sejak tadi Hal itu juga sudah diketahui Pak Komar terlebih dahulu Arman pun segera kembali ke rumah Pak Komar Kematian Arman Pak Komar yang sudah mengetahui Arman berianat kepada dirinya Tentu saja hal itu membuat Pak Komar marah Bahkan ia tak segan-segan ingin membunuh Arman Setibanya di rumah Arman melihat Pak Komar yang sudah duduk di teras menunggu dirinya Sudah selesai Tanya Pak Komar Sudah pak Jawab Arman gugup Ia takut Pak Komar mengetahui Bahwa dirinya sudah berhianat Pak Komar kemudian mengajak Arman ke belakang rumahnya Ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Arman Sesampainya di belakang rumah Pak Komar menuju ruang pribadinya Dan kembali ke belakang dengan membawa beberapa boneka yang sudah dibuatnya Silahkan dipilih Ucap Pak Komar menyuruh Arman untuk memilih salah satu boneka Maksudnya pak Tanya Arman kebingungan Kamu tahu maksudnya Eh bangsan Dengar ya baik-baik Kamu sadar tidak Apa yang sudah kamu lakukan Jangan pura-pura bodoh Ucap Pak Komar Sekarang pilih Mana boneka kesukaanmu Lanjut Pak Komar Maafkan saya pak Saya tidak ada pilihan lain waktu itu Jika saya tidak memberitahukan Maka saya akan dibunuh Jawab Arman dengan gugup Mendengar jawaban Arman yang berteli-teli Tentu saja menyulut kemarahan Pak Komar Bangsat Saya tidak butuh penjelasan Ucap Pak Komar penuh amarah Ayo nak Pilih Lanjut Pak Komar Kemudian Arman menunjuk salah satu boneka yang ukurannya kecil Bagus Sekarang mau diapakan boneka ini Dipenggal kepalanya Dikuliti Atau kamu sebutkan sendiri baiknya gimana Tanya Pak Komar Ampun Pak Saya tidak akan mengulanginya lagi Arman bersimpu memohon ampun di hadapan Pak Komar Setiap kesalahan saya ampuni Akan tetapi ada hukuman yang harus kamu terima Bukankah begitu Arman? Ucap Pak Komar Arman hanya mengangguk pasrah Sekarang pilih Hukuman apa yang pantas untukmu Tanya Pak Komar Potong tangannya Ucap Arman Pilihan yang tepat Tapi sayang Boneka yang kamu pilih tidak memiliki tangan Ia hanya memiliki kepala Bagaimana kalau dipenggal kepalanya Sepertinya lebih cocok Ucap Pak Komar yang sudah menghundus goloknya di leher boneka tersebut Tapi Pak Belum sempat Arman berucap Pak Komar sudah mengayunkan goloknya Tepat di leher boneka Secara bersamaan kepala Arman pun langsung terputus dari lehernya Badan Arman langsung jatuh tersungkur bersimpa darah Lalu Pak Komar mengambil kepala Arman Dan menggantungkan di kamar pribadinya Selepas itu Pak Komar mulai menguliti tubuh Arman Sebila pisau sudah ia siapkan untuk menyayat kulit Arman Bukan hanya itu Pak Komar juga memakan jantung Serta jeruan tubuh Arman Secara mentah-mentah Setelah kulit dan daging terpisah dari tulangnya Kemudian Pak Komar memilih tulang yang bagus Untuk diukir Dan dipajang di ruangannya Tentu saja Pak Komar melakukan hal kecil itu Secara sadar Pengorbanan Bayu, Masuryo, Pak Jamal, dan Bula Asmi serta anaknya Mereka berkumpul dalam satu ruangan Bayu mulai membuka obrolan perihal ingon-ingon Pak Komar Untuk membunuh Pak Komar tidak mudah Hanya dengan satu cara Yaitu ingonnya harus kita musnahkan terlebih dahulu Ucap Bayu menjelaskan Jamal, sebenarnya kamu ada permasalahan apa terhadap Pak Komar? Tanya Bayu kepada Pak Jamal Pak Jamal terdiam sejenak Ia mengingat-ingat perihal tanah yang Pak Komar inginkan Sebenarnya saya tidak punya masalah sama siapapun Hanya saja dulu Pak Komar hendak membeli tanah saya Namun saya tolak Jawab Pak Jamal Bayu hanya terdiam Ia teringat akan orang tuanya Dimana orang tuanya dulu mempunyai permasalahan yang sama Seperti Pak Jamal Namun Bayu tidak tahu pasti siapa pelakunya Karena waktu itu Bayu masih kecil Bayu kemudian pamit Ia hendak memeriksa rumahnya Ia menitipkan keluarga Pak Jamal kepada Masuryo Karena Masuryo satu-satunya pelindung bagi mereka Sesampainya di rumah Bayu melihat dedaunan di halaman rumahnya Sudah mengering Artinya Pak Komar benar-benar sudah melayangkan teluhnya Untungnya Masuryo dan keluarga Pak Jamal Sudah bergegas dari rumah Bayu Bayu kemudian memasuki rumahnya Di dalam kamar Ia melihat danur yang sudah kosong Kulitnya retak terkelupas Dengan daging yang terlihat kemerah-merahan Melihat hal itu Tentu saja membuat Bayu berkidik ngeri Bukan ngeri melihat danur Melainkan telu yang Pak Komar layangkan Sepertinya malam ini Pak Komar sudah berhenti melayangkan telunya Hal itu sudah Bayu rasakan Namun Bayu khawatir Pak Komar akan melayangkan telu di rumah peninggalan orang tuanya Dikarenakan Pak Komar mempunyai ingon yang bisa menemukan keberadaan seseorang Sekaligus membunuhnya Pak Komar sendiri Ia telah membuat beberapa boneka yang sudah diukir Yang mana boneka-boneka ini ditujukan langsung kepada pribadi seseorang Dua nama sudah ia masukkan ke dalam boneka tersebut Dan ingonnya ini nanti yang akan membunuhnya langsung Pak Komar hanya memantau dari rumahnya Namun Pak Komar tidak mengetahui Bayu dan Masuryo Kemudian Pak Komar mengambil satu boneka Dan ditujukan kepada siapapun yang ia tidak ketahui namanya Di rumah peninggalan orang tua Bayu Masuryo sudah merasakan firasat yang tidak enak Ia merasa dirinya sedang dihintai Masuryo kemudian memberi peringatan kepada Pak Jamal Agar selalu waspada Namun mau bagaimanapun juga Nyawa mereka sudah berada di tangan Pak Komar Sebentar lagi akan ada yang datang Tetap waspada Pak Saya harap Pak Jamal dan keluarga Bisa melarikan diri dari sini Ucap Masuryo Mendengar ucapan Masuryo Pak Jamal mulai berpikir Bahwa bahaya sedang mengintainya Namun Pak Jamal masih belum mengerti sepenuhnya Maksud Masuryo gimana? Siapa yang akan datang? Tanya Pak Jamal Tidak tahu Yang jelas bukan Bayu Pak Jamal ikuti arahan saya saja Ini demi keselamatan Bapak Dan keluarga Bapak sendiri Ucap Masuryo Benar saja Tidak lama kemudian ingonnya Pak Komar datang Badannya hitam tinggi besar Taring dan kukunya sangat panjang Membuat Masuryo semakin ketakutan Pak cepat lari Bawa istri dan anakmu Bisik Masuryo memberi arahan yang tidak jauh dari posisi Pak Jamal Apa? Mas bicara apa? Tanya Pak Jamal Sepertinya Pak Jamal tidak mendengar apa yang Masuryo Masuryo ucapkan Dan juga tidak bisa membaca kata dari mulut Masuryo Cepat pergi Dia sudah dekat menuju ke sini Ucap Masuryo tanpa suara Lagi-lagi Pak Jamal tidak mengerti arahan dari Masuryo Mas bicara apa sih? Coba yang keras Ucap Pak Jamal Bangsat Bawa istri dan anakmu pergi dari sini Ucap Masuryo lebih lantang Tentu saja dari suara Masuryo Membuat ingonnya Pak Komar mengetahui keberadaan mereka Walaupun tidak mendengar suara Masuryo Ingonnya Pak Komar pasti akan menemukan mereka Tapi setidaknya jika Pak Jamal mengikuti arahan dari Masuryo Dirinya bisa mencari bantuan terlebih dahulu Atau mencari keberadaan Bayu Ketika Pak Jamal hendak berlari membawa istri dan anaknya Namun ingon Pak Komar sudah mengambil mereka Pak, sudah terlambat Kita tidak bisa lari kemana-mana Hanya menunggu siapa yang lebih dulu mati Saya atau Bapak sendiri Ucap Masuryo dengan tubuh yang gemetar hebat Benar saja Setelah Masuryo berbicara Ingon Pak Komar sudah mencengkram leher Pak Jamal dan Bula Asmi Karena dua nama dari lima orang sudah ada di garis tangan Pak Komar Tentu saja dua nama tersebut adalah Pak Jamal dan Bula Asmi Tubuh Pak Jamal dan Bula Asmi mengejang hebat Akibat dari cengkraman ingon Pak Komar Membuat nafas mereka terhenti Pak Jamal berusaha untuk melepaskan diri Namun siapa yang bisa mengalahkan tenaga iblis Sedangkan Pak Jamal Hanyalah orang yang tidak memiliki kemampuan apapun Mulut Pak Jamal dan Bula Asmi mulai mengeluarkan cairan darah Kedua matanya melotot Seakan-akan mau keluar Dari lubang hidung dan telinganya Mengeluarkan cairan yang bau busuk Masuryo yang melihat ingon Pak Komar Dengan segera ia menyembunyikan damar di bawah ranjang Yang tidak jauh dari Pak Jamal Ia khawatir sasaran selanjutnya adalah damar Karena dari dua nama yang sudah di gariskan akan mati Masih ada satu orang yang belum diketahui namanya Oleh Pak Komar Masuryo atau Damar Masuryo berharap agar damar tidak menangis Dan untungnya damar seolah-olah mengerti isi hati Masuryo Tentu hal itu membuat Masuryo lega Melihat ingon Pak Komar sedang menyiksa Pak Jamal Kesempatan bagi Masuryo untuk mengambil sesuatu milik bayu Yang akan ia gunakan untuk melawan ingon Pak Komar nantinya Ketika Masuryo melangkahkan kaki Namun naas Masuryo menginjak sesuatu Yang menyebabkan bunyinya ring Tentu hal itu membuat ingon Pak Komar berpaling ke arah Masuryo Tatapan matanya tajam Perlahan Masuryo berangsur mundur Sebenarnya Masuryo bisa saja melarikan diri Namun ia khawatir akan keadaan Damar Jika Masuryo berlari membawa Damar Otomatis ingon Pak Komar akan mengecar mereka Jika ia meninggalkan Damar Maka Damar akan mati bersama bapak dan ibunya Dengan menyeret mayat Pak Jamal dan Bulasmi Ingon Pak Komar mulai mendekat ke arah Masuryo Masuryo semakin ketakutan Kelebihan yang Masuryo miliki belum mampu untuk melawan ingon Pak Komar Masuryo hanya bisa pasrah Dengan memasrahkan dirinya Kemungkinan Damar akan selamat Ia kemudian berdiri seolah-olah menyerahkan dirinya sendiri Seketika itu Kuku tajam dari jari ingon Pak Komar Langsung menembus dada Masuryo Dan langsung merobeknya sampai ke perut Usus serta jeruan Masuryo Beremburan keluar Damar yang melihat kejadian memilukan di depan matanya Ia hanya bisa diam Bedannya menggikil Ia berharap apa yang ada di hadapannya hanyalah mimpi Meski diantui rasa takut Damar mencoba untuk tetap diam Agar dirinya selamat Kemudian ingon Pak Komar menumpukan mayat mereka satu persatu Dan menebas batang lehernya Damar hampir berteriak ketika melihat kepala orang tuanya terlepas Tentu hal itu dilakukan oleh Pak Komar sendiri Melalui boneka yang sudah ia pilih Tidak lama kemudian Bayu datang Namun Bayu belum berani masuk Ia menunggu ingon Pak Komar pergi meninggalkan rumah orang tuanya Meski dirinya digariskan untuk tetap hidup bersama Damar Tapi Bayu juga takut ketika melihat ingon Pak Komar Yang sangat menyeramkan Ia lebih baik menunggu sampai Pak Komar benar-benar menghentikan aksinya Tiga orang sudah tewas Kemudian Pak Komar memanggil ingonnya kembali Melihat ingon Pak Komar pergi Bayu segera masuk Bayu hanya mematung ketika melihat kedua temannya sudah meregang nyawa secara mengenaskan Dengan seonggok daging dan usus yang sudah berserakan Ada rasa penyesalan dalam dirinya Namun itu semua sudah menjadi takdir bagi hidup seseorang Damar yang melihat kedatangan Bayu Ia pun keluar dari bawah rancang Dan mengampiri Bayu Lalu memblok casat kedua orang tuanya Air mata mulai membasai kedua pipi Damar Damar merasakan kesedihan yang mendalam Kejadian yang ia lihat seolah-olah membekas dalam hatinya Setelah melepas kepergian orang tuanya Damar memeluk erat tubuh Bayu Kini orang tua satu-satunya bagi Damar hanyalah Bayu Tak kuat menahan tangis Bayu pun merasakan hal yang sama Ketika melihat casat Masuryo Yang mana Masuryo ini adalah teman dekat sekaligus orang tua angkat Bayu Kesokan paginya Bayu dan Damar mengubur keempat casat di samping makam orang tua Bayu Setelah selesai Dengan penuh rasa tangis Bayu dan Damar pergi meninggalkan kampung halamannya Mereka berdua pergi ke suatu tempat di desa terpencil Dimana di desa tersebut Belum banyak orang-orang yang menempati Di desa ini juga Damar dibesarkan oleh Bayu Itulah sepenggal kisah kelam yang dialami keluarga Pak Jamal Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!